silakan Bu Krishna baik, baik terima kasih Pak Jarot selamat malam Bapak Ibu semuanya ya disini ada Bapak Sufian, Ibu Bityawati ada Bapak Gerson siapa lagi ya Ibu Luizya gitu ya ada Ibu Feni ya mungkin nanti yang lain pada Yusuf pastinya salam kenal Bapak Ibu senang sekali kalau malam hari ini saya bisa ya kita ya kita bisa sama-sama kembali menyegarkan kehidupan pernikahan kita yang masih terus harus kita jalani tentu saja harapannya kita bisa terus menjadi pelaku-pelaku pernikahan yang lebih baik lagi, nama saya Krishna Daimahati Krishna itu kalau saya kan dari Bantul karena ya dari Jogja dalam tokoh pewayangan terkenal dengan pribadi yang setia kalau Krishna itu kemudian kalau Dewi itu wanita ya gak ada laki-laki namanya Dewi kata Bapak Ibu saya nama saya Dewi itu wanita kalau Krishna itu setia kalau Maharti itu dari dua penggalan suhu kata Maha dan Arti Maha itu besar Maha itu besar arti ya makna jadi kalau digabung nama saya itu seorang wanita yang setia yang memiliki makna besar itu harapan kedua orang tua saya tentunya saya berharap bisa mewujudkan itu khususnya di kelas happy marriage ini ya semoga kita bisa sama-sama belajar dan kehadiran pelajaran ini memberikan makna yang besar dalam kehidupan setiap kita ya tentunya saya sudah menikah dan dikaruniai Tuhan dua anak putra dan putri yang sulung usia 25 tahun yang kecil Dinda itu usia 20 tahun yang sulung sudah bekerja kalau anak kami yang bungsu Dinda masuk di semester lima nanti ini ya ini sedang libur ini masuk semester lima mengambil di Fakultas Hukum Pajajaran di Jatinangor, Bandung kalau yang besar dulu juga hukum di Parahyangan ya dan tapi saya juga lulusan hukum jadi jadi semuanya ngikutin papahnya ya dan saya mengambil konseling S1-nya S2-nya di apa namanya kepemimpinan leadership dan sehari-hari tadi Pak Darut sudah jelaskan konsulor keluarga membuka praktek di rumah dan juga banyak mengisi di podcast-podcast seminar-seminar baik Mas Sutri maupun parenting ya kami sudah menikah 28 tahun jadi nanti kita sama-sama sharing Pak Ibu mungkin ada yang sudah jauh lebih lama menikahnya atau mungkin yang belum terlalu lama ya tetapi sama-sama bahwa pernikahan itu kita pahami adalah ikatan yang permanen ikatan yang sekali untuk selamanya ya seumur hidup makanya kita harus terus-menerus mengupayakan mengusahakan dengan sengaja berjuang untuk bisa menjalani dengan ya pasti kita rindu dengan bahagia dengan rasa aman dengan sukacita dan itu butuh dua-duanya bekerja sama butuh ada perjuangan antara suami dan istri ya kalau dengan anak kami juga satu tim dengan Pak Darot di happy parenting gitu ya hubungannya cuma sementara anak-anak ketika nanti sudah menikah akan lepas dari kita atau bahkan ketika anak-anak kita sudah kuliah di luar kota kita pun nggak bisa lagi setiap hari untuk bercengkrama memeluk bersendagurau hubungan dengan anak sementara tetapi hubungan dengan pasangan itu seumur hidup makanya kita harus upayakan kehangatannya keintimannya ya banyak keluarga-keluarga yang sudah kepanasan ya diketika ribut diketika ribut kemudian rasanya kayak pengen kebakaran itu ya karena hal-hal kecil kemudian diributkan tetapi juga banyak keluarga-keluarga yang kedinginan nggak mau ribut diam-diam gitu ya nggak mau ngomong pulang pulang tapi nggak pernah mau ngomong sibuk sendiri dengan dunianya jangan-jangan sudah terjadi yang namanya perceraian emosi lulu gue-gue betul satu rumah tetapi tidak pernah ada komunikasi padahal komunikasi itu ibarat lem yang merekatkan ibarat darah yang terus memberikan kehidupan ibarat anyaman yang menghubungkan satu sama lainnya suami istri harus terhubung ada relasi yang baik tetapi kalau tidak ada relasi yang baik masih satu rumah tetapi sendiri-sendiri jangan-jangan emosi kita sudah tidak menyatu bagaimana ini kok sampai terjadi seperti ini pada hari ini kita akan berbicara sesuatu yang romantis gitu ya romantisme dalam pernikahan itu agak susah kalau buat yang sudah emosinya terganggu atau mungkin kedekatannya ke relasi suami istri sudah lulu gue-gue sudah kedinginan atau bahkan kebakaran gitu ya itu akan sulit membangun romantisme tetapi bukan berarti tidak bisa karena sebetulnya tidak ada pernikahan yang gagal yang sulit yang sulit itu diri kita sendiri yang gagal itu pelaku-pelaku dalam pernikahan yaitu kita sendiri Bapak Ibu makanya hari ini yuk kita dengan hati yang 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 gembira hati yang tenang ya kita belajar sama-sama kembali mencoba memahami pernikahan yang memang Tuhan mau gitu ya pernikahan yang bahagia walaupun sebetulnya tujuan pernikahan bukan itu tapi pertumbuhan kedewasaan saling melengkapi tetapi kita juga harus berusaha bagaimana pernikahan itu tetap indah makanya tema kita hari ini adalah romantisme di dalam pernikahan boleh buka slide-nya kita akan melihat materinya ya Bapak Ibu ya nanti kita boleh sama-sama saling bertanya di sesi tanya jawab romantisme dalam pernikahan ya apakah masih ada Bapak Ibu coba ditulis di chat deh ada Pak ada Pak Sopian tadi ada Pak Kirson ada Ibu Widjawati ada Ibu Fani ya Bapak Ibu yang lainnya coba saya pengen tanya masih adakah romantisme dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu coba di chat masih enggak hilang atau masih wow Ibu Fani Mahdalena ya luar biasa thank you Ibu ya masih ada yang lainnya ayo jangan diem saja masihkah ada nanti di sesi yang terakhir saya juga akan memberikan tema tentang masih adakah cinta wow puji Tuhan masih Bapak Sopian ya Bapak Pian ya oke gitu ya bersyukur ya KS gitu ya oke kadang-kadang Bu Ibu Widjawati kadang-kadang ya normal lah Bu ya realistis kadang-kadang masih ada kadang-kadang juga hilang kadang-kadang kemana gitu ya ya namanya hidup pernikahan fruktuaktif gitu ya cinta itu kan juga masalah emosi kadang-kadang naik turun kadang-kadang ada kadang-kadang hilang makanya kita sama-sama kembali gimana nih menghidupkan romantisme itu gitu ya gak apa-apa kadang-kadang juga saya hilang kok romantismenya ribut ya ribut gitu kan tapi apakah masih ada ya kalau kadang-kadang ya berarti kan masih jawabannya ya oke next berikutnya apa sih romantisme itu ya romantisme itu suatu momen ya sebuah kondisi situasi bahkan itu juga merupakan situasi hati ya bukan sekedar momen saat itu ruangan suasana gitu ya tetapi juga masalah hati lebih lagi suasana hati momen situasi yang syarat dengan ungkapan cinta kasih ya ungkapan cinta itu kan macem-macem bisa melalui verbal mulut kita ya I love you gitu ya kadang-kadang bukan sekedar I love you you love me love-love-an gitu ya kalau anak muda ya tetapi kita mungkin mau tidur gitu ya mengatakan hal itu kalau yang tidak biasa ya jangan dipaksakan karena masing-masing orang kan ekspresinya berbeda dalam mengungkapkan cinta tapi cuma saya mengatakan cinta itu romantisme itu bisa bisa wujudnya melalui kata-kata verbal ya bisa juga berpelukan ciuman katanya Bapak Ibu saya baca sebuah buku pelukan ciuman kata-kata pujian kata-kata mesra itu merupakan vitamin ya misalnya suami kita mau berangkat kerja kemudian kita cium atau kita benerin sedikit kerahnya kemarin saya memimpin sharing di arisan RW ada seorang ibu yang mengatakan kita itu ya wanita harus memberikan sentuhan terakhir setiap harinya saya enggak nanti maksudnya apa ya sentuhan terakhir dia menjelaskan kemudian sentuhan terakhir itu ini loh pah kerahnya kurang tegak eh pah itu kok belakang agak-agak kurang halus ditepuk-tepuk biar halus ini rambut ponimu agak ada yang melewer misalnya agak-agak ada yang jatuh misalnya atau tidak lurus dibenerin itu namanya sentuhan terakhir sebelum bekerja yuk kita itu wanita para istri memberikan sentuhan terakhir ke suami ada aja yang memang kita harus mau benerin atau sebetulnya saya juga belakang dipeluk juga bisa bu atau dicium aja jadi sebuah kebiasaan yang jelas hati-hati apa cipik-cipik iya sih gitu cuman kadang kalau bu ada yang tidak mau memeluk mencium itu bisa pakai sentuhan terakhir seperti itu eh pah sebentar pah pegang tangannya ini ketinggalan misalnya apakah tangannya itu kemarin dalam sebuah sharing di Arisan RB gitu ya jadi saya mau kembali bahwa katakan perlukan ciuman itu seperti vitamin ketika kita memberikan ciuman gitu ya hati-hati di jalan pah misalnya mau bekerja itu tidak sekedar mengantar suami tenang dalam perjalanan tapi juga membuat suami bisa lebih hati-hati happy sepanjang hari itu kemudian bekerja dengan sepenuh hati gitu ya jadi maknanya tidak hanya sekedar memberikan ketenangan kebahagiaan tapi lebih dari itu bahkan memberikan sebuah keselamatan untuk dia bisa bekerja dengan tuntas sepanjang hari itu ya kayak pohon kalau dikasih pupuk ya disiram mekar berbuah rindang kelihatannya seger lah begitulah pasangan kita kalau kita kasih perlukan kata-kata kujian kata-kata yang mesra ya kemudian ada kebersamaan-kebersamaan yang mengasihkan entah ketika jalan-jalan gitu ya kita bisa bersendagurau lucu-lucuan atau ketika capek pulang kantor kita dipijit-pijit kakinya atau kalau saya suka apa ke suami saya itu suka saya tak gini-gini kayak dikrimbat gitu ya facial facial supaya dia senyum-senyum sambil ngobrol padahal gak pakai apa-apa tetapi bagian dari berkomunikasi membangun kebersamaan yang mengasihkan gitu ya tindakan penuh tinta juga kita lakukan memberi bunga waktu saya ulang tahun beberapa waktu yang lalu gitu ya gak tahu tahun keberapa ya 4-5 tahun yang lalu gitu ya tiba-tiba di kantor ada bunga gitu ya kemudian saya dipanggil gitu ya oleh apa namanya yang di depan itu namanya customer service yang di depan yang melayani di kantor bu ada kiripan gitu ya oh apa saya pikir dari klien gitu ya ternyata dari suami saya sendiri gitu ya jadi dari papa yang mengasih kamu anak-anak dan di dinda senang sekali pernah juga waktu itu tukang ojek gitu ya udah lama ya karena kan kalau sekarang kan udah ada grab macam-macam itu tukang ojek tukang ojek perumahan bu ini bu ada kiriman bunga gitu ya buket bunga ternyata juga dari suami saya ya tentunya hati saya ikut berflower-flower hati saya ikut berflower-flower gitu ya dan saya pasti sepanjang hari itu tersenyum senang gitu ya bahkan ingin segera bertemu dengan suami saya karena kan dia memesannya mungkin tidak langsung di misalnya dari dulu waktu itu pas kerjanya dekat gitu ya di Karawasi kami di dekat modern land artinya dia tidak memberikan langsung tetapi melalui pesanan-pesanan seperti itu saya ingin segera ketemu dia untuk mengucapkan terima kasih berjumpa gitu ya atau misalnya kalau kita ke mal digandeng tangannya walaupun ada cerita yang lucu nih ada seorang istri jalan-jalan sama suaminya ke mal kemudian suaminya menggandeng kenceng sekali ya tangan istrinya wah istrinya seneng banget dia mengatakan suamiku suamiku aku seneng banget kalau digandeng seperti ini ya jalan-jalan di mal kamu menggandeng tangan saya erat sekali saya merasa dicintai seneng banget jawaban suaminya apa ya iyalah soalnya kalau tanganmu gak tak gandeng itu nanti ngambil macem-macem ada tahu baca diskon sepatu 70 plus 20 belok diskon baju gitu ya 50 belok jadi suaminya menggandeng tangan istrinya tapi gak tulus gitu ya supaya irit nah ini tentu pasangan-pasangan disini ada Pak Pian tadi ya Pak Pian Bu Widjawati Pak Gerson Ibu Fani tentu tidak seperti itu tapi benar-benar ada sebuah ketulusan oke next berikutnya ya ingat pada saat kita pacaran dulu ya kita tuh semua kalau pacaran kan serba indah kenapa karena romantismenya itu menonjol ya toh dia melihat mata kita dia selalu tersenyum ada tindakan melayani diambilin minum kadang-kadang kita disuapin kemudian kalau misalnya kita mau dicemput gak pernah terlambat gitu ya waduh kemudian dibeliin coklat macem-macem deh kalau makan juga ayo silahkan silahkan ayo loh enggak ah nanti nunggu kamu aja eh nanti dingin ayo makan aja dulu dulu waktu pacaran kayak gitu gitu ya kebaikan demi kebaikan dilimpai ke kita adanya cuman happy romantismenya yang menonjol makanya disering disebut romantic love ya cinta yang romantis itu ada di saat-saat kita pacaran tapi ketika sudah menikah menjadi realistic love cinta yang realistis ada cicilan rumah ada cicilan mobil biaya sekolah anak ya harus kerja gak ada nih waktu romantis romantisan apakah begitu? ya tetap harus diupayakan karena kalau tidak ya nanti saya akan jelaskan kita cuman sekejar apa yang jalani rutinitas aja padahal Tuhan maunya kita menikah itu merasakan cinta kasih yang memang teraplikasikan sungguh-sungguh dalam kehidupan pernikahan kita saling menjaga saling mendukung saling percaya mengucapkan kata-kata yang menguatkan ya saat-saat pacaran bukankah itu sangat kental sekarang pada kemana sekarang di gondol kucing gitu bukankah kita tetap orangnya sama kita juga bisa kan nah ini yang perlu setiap kita untuk segarkan kembali supaya pernikahan yang seumur hidup ini betul-betul jangan sampai pernikahan yang jengkelin kita membangun sebuah persahabatan dengan pasangan kita bukan sekedar menjalani rutinitas oke next berikutnya sebelum menikah ayo kita jujur ya gak ada yang kita aruhkan disini gak ada yang gak pacaran kan gak ada yang tidak menjadi kekasih kan awalnya ya Pak Pian pacaran berapa lama Pak saya pacaran 3,5 tahun Pak Gerson berapa lama Pak Ibu Widiawati berapa tahun pacarannya dulu Ibu Fani coba dicek jadi sebelum menikah kita ini pasangan-pasangan yang berpacaran ya Ibu Fani 4 tahun mantap ya 2,5 Pak Gerson ya saya 3,5 berarti kan kita hampir sama 2,5 saya 3,5 Ibu Fani 4 tahun ya kita semua kan kekasih bukan langsung menikah ya lah kekasih itu pasti pusat centernya kan kekasih pasangan kita ya ini tetap harus dihidupkan artinya kalau ngobrol kadang-kadang juga perlu tatapan mata dulu kalau ngapelin ya zaman-zaman kita dulu namanya ngapelin setiap Sabtu dan Minggu itu datang waktu kunjung pacar waktu cari pacar kita datang kemudian kayaknya ngobrol satu jam kayaknya Bu Fani nggak cukup kayaknya mau pulang jangan dulu deh jangan pulang dulu deh nggak kayak sekarang itu yang semua bisa telepon sembarang kapanpun dengan HP video call dulu kayaknya kalau mau pulang sayang waduh waktunya kok cepat sekali 2 jam 1 jam lihat mukanya lihat senyumnya itu nggak puas tapi coba sekarang kita pikirkan dalam pernikahan kita kita lihat 5 menit aja langsung pasangan kita atau kita ngapain nggak mau lihat-lihat ada yang kurang ngapain lihat-lihat padahal dulu kan nggak seperti itu aduh masih kangen sama kamu misalnya gitu ya makanya bagaimana itu kita Pak Girsom ketawa ketawanya sambil nangis ya Pak bagaimana itu sekarang bisa kita hidupkan kembali dalam pernikahan kita ya loh kapan Bu cari duitnya lah ya cari duitnya penting tapi bagaimanapun ketika sudah di rumah kita juga penting yang ngobrol santai gitu ya kemudian memuji pasangan kita aduh masakannya enak kamu kok cantik pakai duster ini wah kamu kok kelihatannya seger banget ya wangi udah mandi kemudian dicium ya santai gitu ya bisa kok next berikutnya jadi semua tergantung kita tuh saya dan suami saya suami saya sih suami saya tebal menurut saya sangat ganteng menurut saya jadi romantis itu harus diupayakan ya kehangatan keromantisan keintiman itu harus diupayakan dua belah pihak kalau suami saya itu merangkul saya saya cuman berdiri tegak garing namanya tapi untuk hangat untuk romantis suami saya merangkul saya memeluk saya saya juga meresponi pegang perutnya atau gentian merangkul ya itu bagian dari mewujudkan romantisme ketika yang satunya mencium kita pun juga pengen mencium bukan melengos bukan buang muka atau malah menghindar ya romantisme akan terwujud bila ada keintiman oke keintiman apa saja ini juga perlu kita ketahui next berikutnya ada lima keintiman itu di dalam buku Maximum Merit jadi pernikahan yang maksimal ya saya dulu lima tahun bekerja sebagai direktor konten and and apa program di Family First Indonesia salah satu bukunya itu tentang Maximum Merit ya bagaimana kita membangun pernikahan yang maksimal pernikahan yang tidak biasa-biasa saja pernikahan yang memang bisa kuat tangguh di tengah pergumulan badai godaan persoalan apapun ada lima keintiman di situ yang pertama yang harus kita miliki supaya kita tetap kuat dalam pernikahan adalah keintiman spiritual spirit itu roh jiwa kita harus terkoneksi ke Tuhan komunikasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita juga mampu berkomunikasi baik dengan pasangan kita hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita itu juga membuat kita hubungannya lebih menghormati dengan pasangan kita kalau orang sering berdoa mau marah rasanya mulutnya juga tidak gampang ada pengendalian ada kedewasaan berpikir ini kalau saya ngomong seperti ini akan menyakiti atau tidak itulah kita dewasa ketika kita memiliki keintiman spiritual dengan Tuhan itu dekat karena Tuhan membuat kita ini yang tidak berdaya menjadi berdaya kita ini nothing bukan siapa-siapa tetapi di dalam Tuhan yang sang everything segalanya kita bisa tetap menjadi something sesuatu yang indah dalam pasangan kita keluarga kita dan ada pertolongan pertolongan yang ada wujudnya nyata kok bisa ya aku kok aku kuat ya ketika ada godaan kemarin ada pasangan suami istri yang konsultasi suaminya selingkuh dengan anak buahnya istrinya sebetulnya sudah curiga sejak tahun yang lalu kok suaminya selalu bawa makanan makanan enak katanya dikasih anak buahnya kok sering ngasihnya suaminya bilang iya sering cerita-cerita cerita apa cerita banyak hal termasuk cerita suaminya atau keluarganya gitu dia cewek iya cewek jangan-jangan suka loh sama kamu enggak kok enggak ternyata bentulan suka dan itu berjalan sudah satu setengah tahun saya sudah sering kali tanya jangan-jangan nanti seneng loh hati-hatil enggak lah enggak ketika suaminya mengaku karena ada peluang ternyata ketahuan suami perempuannya aduh hancur hancur si istri ini hancur sekali saya sudah tanya terus saya sudah bicara lama-lama suami saya enggak mau bicara pulang-pulang sudah ngantuk katanya diajak bicara mulai berkurang enggak mau enggak mau saya sudah mulai surga tanya enggak 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 saya enggak tahu harus menyusun puing-puing hati saya untuk kembali bisa menerima suami itu sampai kapan kadang suami bilang lupakan enggak bisa ya pasti enggak bisa akan sulit sekali untuk kita bisa lupa bahkan mungkin enggak bisa tetapi bersama Tuhan kita bisa tidak menoleh ke arah itu tapi itu proses yang panjang jadi intinya dulunya baik romantis sekarang sudah sulit dan dia mengatakan maaf kalau saya tidak bisa lagi memiliki trust seperti dulu maaf kalau emosi saya naik turun padangkala saya bisa membentur-benturkan kepala saya mukul-mukul diri saya sendiri jadi persoalan dalam pernikahan itu banyak sekali kalau kita enggak punya kekuatan gandengan tangan sama Tuhan keintiman spiritual tadi kita bisa kolek kita bisa hancur ketika ada persoalan yang kedua keintiman rekreasional itu keintiman yang yuk kita seneng-seneng kemarin libur hari ini libur tadi saya sama suami jalan-jalan ke Aion makan sushi libur soalnya seneng-seneng minum-minum yang enak santai-santai nikmati karena hidup ini memang harus bersenang-senang juga itu penting jangan kemudian selalu hanya pekerjaan pelayanan terus Tuhan juga seneng kalau kita sama pasangan kita rukun bahagia justru sumber berkat turun tertulah itu ketika kita rukun dengan pasangan kita makanya penting untuk rekreasional jalan-jalan minggu lalu saya ke puncak sama suami saya cuman karokean karokean nyanyi dengan keluarga-kewarga gitu ya kemudian santai-santai bakar-bakaran itu penting jadi kalau ada keluarga-kewarga ayo Krishna ngumpul disini kosong gak ayo Pak kita pas gak ada acara kan suami saya udah pensiur soalnya udah santai ya boleh ayo ayo rangkat gitu ya kemudian yang ketiga keintiman fisik atau seksual kemarin yang istri diselingkui itu dia mengatakan saya mungkin akan bisa jatuh cinta pada suami saya kalau dia berubah untuk betul-betul bertobat dan mencintai Tuhan artinya apa ya dia ajak saya berdoa dong bu ini bertahun-tahun saya pengen tapi suami saya gak pernah mau akhirnya malah ada masalah seperti ini saya mengatakan Pak hati ibu Bapak ingin kesini kan memulihkan keluarga perlindungan ibu bagus loh untuk bisa pulih lagi dia mau Bapak mencari Tuhan berdoa istrinya juga mengatakan saya bisa melakukan hubungan sek intim menghormati suami dulu-dulu itu kalau memang suami saya itu dewasa dan dekat dengan Tuhan jadi saya juga pernah baca buku kalau suami itu hubungannya erat dengan sang pencipta istri itu juga bergairah lalu Bapak-Bapak Pak Girsom Pak Pian jadilah seorang imam yang luar biasa itu memberikan bonus juga buat Anda sendiri istri akan semakin juga bisa memiliki keintiman seksual atau fisik dengan baik selain Anda juga tadi ya banyak memeluk mendengarkan kemudian ada juga yang keempat keintiman emosional keintiman emosional itu sampai pada dia senengnya apa gak senengnya apa seneng digimanain bahasa cintanya apa Anda paham betul keintiman emosi itu dia kalau bahagia kalau tak bawain apa ya dia kalau gak suka ketika aku apa ya istri gak suka kalau sebagai suami kita pulang terlambat tarut malam misalnya hati-hati ya atau oh saya ngerti nih senengan istri kalau misalnya pulang dibawain rujak bawain oleh-oleh apapun walaupun itu cuman jus ataupun makanan apa cobalah kita karena mungkin dia bahasa cintanya pemberian dibawain oleh-oleh itu seneng itu membangun keintiman emosi kalau Anda memahami sebetulnya yang disenengin dan yang tidak disenengin pasangan itu apa dan ketika itu terpenuhi tentu akan mudah membangun yang namanya romantisme dalam pernikahan ada seorang istri yang bu saya itu kayaknya seorang istri seorang ibu yang gagal masa ketika suami saya menggandeng anak saya perempuan kita habis makan kemudian saya bayar kekasir mereka udah berdiri kan mau keluar dari restoran itu kemudian saya lihat suami saya menggandeng tangan anak perempuan saya saya bisa menangis bersucuran air mata saya dengerin terus beritanya sampai dia mengatakan saya tidak tahu kenapa kenapa saya tanya karena saya tidak pernah digandeng saya tidak pernah digandeng oleh suami saya saya tidak pernah dimengerti tidak pernah diri-diri dicuekin saja tidak pernah diajak bicara usut punya usut ternyata pernah ada keributan besar sekian tahun yang lalu sehingga membuat hubungan ini renggang sehingga harus dipulihkan pelang-pelang tapi itu tidak gampang tidak terjadi keintiman emosional sangat disayangkan ketika orang menikah tetapi tidak dekat hatinya lulu gue-gue hanya karena ada anak ayah kita ini sama hidupnya padahal sebetulnya sudah males saling peduli sangat-sangat disayangkan apakah kita ada yang diranah itu semoga hari ini kita bisa belajar besok kemarin-kemarin dengan Pak Darot Bu Herianti dalam happy marriage ini kita diubahkan mindset kita diubahkan kemudian akan mengubah sikap berlaku kita kemudian yang terakhir adalah keintiman finansial keuangan harus terbuka harus disepakati ke prioritas apa kalau suami saya aku ini gajian gak pernah ngerti gajiku berapa tapi aku gak pernah kekurangan artinya tetap kami bawain ATM tetap kita terbuka kebutuhannya tapi yang mengelola kalau di kami satu pintu saya tetapi tidak pernah kekurangan untuk pasangan ataupun untuk hal-hal yang lainnya itu kan perlu dibicarakan bagaimana bijaksana kalabilitasnya apa sehingga tidak ada yang kemudian gali lubang tutup lubang kemudian ribut ada istri yang mengatakan saya memang gak mau dengan uang suami saya jungkit bareng sendiri gak apa-apa saya cari sendiri tapi keliran hutangnya numpuk uang pensiunan suami dipakai lunasin bahkan kurang sakit hati suaminya ternyata istrinya punya hutang banyak istrinya bilang selama ini gak mau ngerepotin suami tapi ternyata gali lubang tutup lubang keintiman finansial tidak ada gak ada keterbukaan gak ada kepercayaan bagaimana bisa membangun kepercayaan kepercayaan yang lainnya yang uang aja yang kelihatan kagak bisa apalagi keintiman hati emosi yang tidak kelihatan oke next berikutnya pertanyaan yang bersiap kita keintiman mana yang kurang dalam pernikahan Anda sehingga itu mengganggu romantisme dalam kehidupan pernikahan Anda karena romantisme memang sangat bisa terganggu ketika dari keintiman demi keintiman tidak terwujud tetapi yang pasti keintiman spiritual itu kedekatan dengan Tuhan itu menjadi payung menjadi dasar untuk membangun keintiman keintiman yang lainnya kalau Anda dekat dengan Tuhan karena punya keintiman spiritual yang bagus maka untuk mewujudkan keintiman rekreasional keintiman fisik keintiman emosi finansial itu lebih gampang oke next berikutnya makanya dalam keluarga khususnya hubungan suami-istri yang namanya kehangatan itu temperaturnya suhunya harus dijaga jangan sampai kedinginan kemudian tidak mau ngomong tidak mau berbahasa basi tidak mau menawari pengen apa atau ngajak apa itu kedinginan sudah gitu males suhunya dingin membeku tetapi jangan juga kepalasan ribut terus marah terus ribut terus tadi dalam klip pengantar saya ya di grup WA tadi bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis setelah sekian lama sekian tahun ketika ada konflik demi konflik masihkah kita bisa saling mempertahankan suhu atmosfer yang indah dalam keluarga ada seorang istri yang begitu marah sama suaminya se-atribut dia konseling gitu ya lewat Zoom dengan saya dia mengatakan bu saya enggak terima masa suami saya mengatakan saya sudah muak lihat mukamu artinya aku udah nak aku senak belok kayak raimu saya sudah muak lihat mukamu waduh saya enggak terima nih bu kristina sudah dua tahun dia di PHK saya yang cari uang saya kuat enggak masalah tapi kalau dia sudah menghina saya dengan mengatakan sudah tidak suka lihat muka saya sudah muak saya enggak terima saya pengen sekali untuk nasib pelajaran dia saya juga langsung semprot ke dia saya lebih muak dia siram air untung airnya dingin ribut lelah semuanya kalau sampai suami enggak berubah bertahun-tahun dari dulu arogan apa yang saya harus lakukan dia sangat egois ibu harus tetap mempertahankan pernikahan dengan mencari komunitas-komunitas yang baru hobi-hobi yang ibu lakukan jangan berharap sama suami berharap sama yang di atas dan itu enggak gampang kalau kondisinya seperti ini mbak ibu tentukan sulit sekali untuk menciptakan romantisme saat dulu kita berpacaran kita adopsi kita ambil lagi kita create kita ciptakan dan wujudkan dalam pernikahan kita kembali tentu enggak gampang makanya sekali lagi dari awal saya mengatakan perlu usaha yang kontinu dan kerja keras antara suami dan istri bagaimana bu kalau satunya enggak 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 bekerja sama katanya makan romantisme ngapain romantis romantisan enggak penting yang penting perutnya makan misalnya kalau seperti ini kan agak susah mungkin ada masalah-masalah dulu yang memang belum terselesaikan masih ada luka yang kita harus bereskan dulu next berikutnya makanya kita perlu hati yang luas perhatikan ungkapan ini memang hitam aku tapi cantik enak kan ya Bapak Ibu didengar memang hitam aku ini tapi cantik coba kalau dibalik memang cantik aku tapi hitam gak enak kayak rasanya lebih enak yang pertama memang hitam aku tapi cantik artinya kata-kata pujian dari pasangan itu menguatkan membuat kita memiliki energi membuat kita tetap bisa tersenyum bergairah di tengah segala kondisi yang mungkin berat dalam pernikahan kita makanya penting sekali keromantisan itu sebagai apa ya siraman vitamin buyuran air di tengah padang yang tandus ibaratnya seperti itu next berikutnya supaya tak merasa dicintai pernikahan itu dua menjadi satu dua pribadi menjadi satu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging pernikahan itu satu unity satu kesatuan prinsip pernikahan itu next berikutnya menyatu tapi juga meninggalkan next ya itu prinsip pernikahan meninggalkan kebiasaan kita yang dulu-dulu suka nongkrong mungkin suka kongko-kongko larut malam suka boros seenaknya sendiri sekarang aku ini boros kamu yang atur ya misalnya keuangannya aku ini suka sampai larut malam kalau ngobrol kalau nggak dikasih tahu tolong nanti aku dibel ya kamu WA untuk segera pulang ya itu bagian dari kita meninggalkan kebiasaan lama kita untuk membaur dengan pasangan kita menyatu itu prinsip pernikahan kalau mau harmonis romantis jangan mikir-mikir yang dulu semakin semasa masih lajang ya atau kita selalu membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang tua kita enak kan masakan mami masakanmu kurang mantep hanya istri kadang-kadang bisa marah nikau sama mamimu gitu ya tapi kalau ada pasangan-pasangan yang melihat kita hidupnya kok kayaknya romantis gitu ya seiyah-sekata kan bukan berarti kemudian kita nggak ada konflik ya bukan berarti kita hidup ini menyatu terus proses menyatu jadi kadang-kadang juga pasti ada naik turun walaupun kadang-kadang orang mengatakan aku suka ngiri tuh lihat bu Krishna sama Pak Edy misalnya namanya Edy kok kayaknya romantis terus harmonis ketawa-ketawa belum tahu kalau kita ribut kita ribut ya ribut ya jadi kadang-kadang ada orang melihat kita begitu bahagianya padahal kan kita juga melalui air mata melalui perjuangan geren gitu ya orang Jawa mengatakan wang sinawang kelihatannya saja belum tentu makanya kita butuh tadi yang kekuatan keintiman spiritual oke next berikutnya ada studi kasus nih ya ini namanya John dan Meme John dan Meme sudah 25 tahun menikah Meme merasa John cintanya tak seperti dulu lagi John seorang suami yang baik perhatian pada anak-anak dan pekerja keras yang selalu memenuhi kebutuhan keluarga Meme juga memiliki kesibukan tetapi dia selalu berusaha untuk urusan rumah tangga itu beres entah kenapa relasi Meme dan John semakin dingin Bapak Ibu kira-kira kenapa ayo silahkan yang bisa jawab kenapa mereka semuanya baik-baik melakukan perannya tapi kok kemudian rasanya relasnya dingin ya silahkan di chat Pak Pearson Tufani Pak Pian silahkan di chat kenapa semuanya baik-baik tapi kok kemudian relasi kurang intimasi ya betul sekali ya kurang kedekatan kurang kalau sekarang bahasanya healing kurang ada keintiman emosional Pak Sikir Bu Jati betul gitu ya beda bahasa kasih Bu bisa jadi bahasa kasihnya beda ya gak masalah sebutnya beda asal kita ngerti ya bahasa kasih suami saya sentuhan saya pemberian jadi saya suka tadi barusan ini rapat rapat untuk ulang tahun gereja saya bawa tahu si daging cincang karena saya suka memberi saya suka diberi juga tapi kalau suami saya sentuhan makanya kalau kita santai nonton TV dia langsung tangannya itu pegang kaki saya bejitin ya saya demen dia juga seneng kalau saya di dapur pegang kepala saya cuma dia dia sentuhan jadi saya pun harus melakukan itu kalau mau pergi pelukan ciuman itu udah makanan sehari-hari kalau dengan suami karena itu membuat dia nyaman merasa disintai senang sepanjang hari jadi bahasa cinta berbeda sebetulnya oke enggak masalah kalau kita bisa mengerti bahasa cinta pasantai memenuhi tapi kadang-kadang kalau enggak ngerti ini yang tadi bikin tidak intim tadi ya enggak hangat jadi seolah-olah kok relasinya enggak tahu ya kenapa kurang healing kurang kedekatan emosi kurang ngobrol kurang jalan-jalan kurang nonton film bersama bapak ibu disini yang suka nonton film bersama dengan pasangan siapa saya sangat suka saya dengan suami saya ya enggak selalu setiap bulan sekali sih tapi kalau ada film yang menarik dua bulan sekali kadang-kadang juga enggak menarik pun enggak ngerti ini apa tapi waktu kosong nonton yuk ayo nonton itu membuat kita deket tapi kalau suami nanti kalau di dalam bioskop dia enggak suka ya tidur tapi buat saya enggak masalah yang penting saya ter salurkan untuk nontonnya itu ya kadang-kadang begitu oke next berikutnya jadi kurang keintiman kurang waktu kebersamaan kurang rekreasinya gitu kan keintiman emosi kurang kata-kata pujiannya sibuk peran masing-masing kemudian enggak ada waktu berduaan enggak pacaran lagi ya kayak gitu dari kisah John dan Meme banyak dialami oleh pernikahan pernikahan saat ini atau pasangan pernikahan saat ini John sekedar memerankan perannya sebagai suami cari duit ke kantor pikirnya dia itu udah cukup sementara Meme ya sibuk sebagai istri dan ibu tapi lupa untuk saling saling mengisi hati berduaan santai sejenak tanpa mikirin apa-apa tanpa melakukan apa-apa pernah enggak Pak Ibu seperti itu asik loh Pak Ibu ya coba diakinakan ketika nanti liburan atau tahun-tahun depan atau bulan-bulan depan atau minggu-minggu depan ya oke next berikutnya dimana sekarang pertanyaannya dimana masa-masa romantisme itu dimana masa-masa indah dulu itu masihkah ada romantisme dalam pernikahan kita tadi beberapa mengatakan masih beberapa mengatakan kadang-kadang memang pindah sama lain tidak masalah perlu dihidupkan kembali perlu dinyalakan lagi api cinta mula-mula demi apa bukan hanya demi pernikahan kita yang sempur hidup tapi demi warisan juga untuk anak-anak kita warisan keluarga untuk anak laki-laki ketika dia melihat seorang ayah itu betul-betul mengasihi ibunya warisan untuk anak perempuan ketika dia melihat sungguh-sungguh bagaimana ibunya menghormati ayahnya jadi ketika anda membangun romantisme anda saling mencintai anak-anak itu rasanya aman hatinya nyaman dia betul-betul merasakan saya dibesarkan oleh orang tua yang romantis saya dibesarkan oleh orang tua yang saling mengasihi saya senang makanya mereka akan berhasil tidak baperan tidak gampang cemas karena dia merasakan bagaimana aura atmosfer suasana romantis itu ada obrolannya saling perhatiannya tidak usah saya cintai kamu cintai tidak apa-apa tapi ada komunikasi ada senyuman ada saling perhatian itu anak sudah nyaman dampaknya ke situ selain untuk diri kita sendiri itu juga untuk memberikan warisan yang indah buat anak-anak kita berikutnya apa yang mesti kita lakukan sekarang ada beberapa hal satu yuk kita dating yuk kita pacaran lagi dengan pasangan kita kita berduaan lagi kita bergaya kesual lagi jalan-jalan santai mau pakai sarana pendek juga boleh pakai you can see juga boleh terserah style kitanya ya tanpa kita disibukkan oleh pekerjaan kita sejenak kayak retret gitu menarik diri dari kesibukan bisa diakindakan wah aku suka lo makan disana dulu waktu kita pacaran itu oh iya nanti kalau kita keluar kota kesana lagi deh kita lihat masih ada enggak tokonya warungnya aku suka kalau aku jalan-jalan ke pantai anyak deh ke puluhan siribu atau diancol sekedar jalan doang sampai duduk-duduk makan jagung bakar mari kita hidupkan kembang dating berpacaran dalam pernikahan dampaknya apa Bapak Ibu dah siap betul dan Tuhan suka tunggu langkah baiknya kalau kita rukun berkat akan terjurah bukan hanya di kita tapi se-anak cucu kita next berikutnya yang kedua kalau tadi dating pacaran lagi bermesaan lagi sekarang geser paradigma kita jadi sekedar kita itu menikah kemudian memerankan peran kita ayah dari duit melindungi ibu nyiapin makanan nutrisi tatanan rumah bukan sekedar itu merawat anak bukan sekedar itu dari sekedar memerankan fungsi peran kita masing-masing